Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu Sambal ikan kemung Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Rasa itu enak banget Ini simple bahan-bahannya juga Udah didapatkan ya Dan cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya silahkan terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada ikan kembung Ikan kembungnya saya tambahkan dengan bumbu istan ya teman-teman Ini saya menggunakan ikan kembungnya 500 gram Kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata Lalu disisikan ya Ini saya memberi bumbu istan ini sekitar 1 sendok makan ya teman-teman Untuk tema selanjutnya ini saya akan membuat bumbu halusnya Ada tomat 1 buah Cabai merah keriting ini saya menggunakan 10 buah ya teman-teman Lalu ada cabai hijau keriting 15 buah Untuk tingkat kebedasannya ini sesuai selera ya Untuk penggunaan cabainya banyak sedikitnya Cahit setengah ruas jari Bawang putih 2 siung yang ukuran sedang ya Dan juga ada bawang merah saya menggunakan 6 siung Kemudian ini diharuskan ya teman-teman bahan bumbunya Dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas ya Minyak panas secukupnya Kemudian goreng ikan yang sudah dilunguri dengan bumbu tadi ya Kalau tidak ada bumbu istan boleh juga bumbu yang buat sendiri ya Ada kunyit kemudian ada ketumbar jahe dan bawang putih Itu juga boleh ya teman-teman kalau mau praktis pakai yang bumbu istan Kemudian saya tambahkan sedikit tepung ini Supaya kalau menggorengnya ini tidak meletup-letup ya teman-teman Goreng ikan kembung sampai matang ya Ini waktu menggorengnya saya menggunakan api sedang Ini setelah satu sisi matang kemudian saya balik ya Ikan kembungnya Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar subscribe video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk step harinya ya Dan ini setelah matang ya Ikannya kemudian saya angkat lalu ditiriskan Dan untuk step yang selanjutnya Ini saya menggunakan minyaknya sedikit saja ya teman-teman Dikurangi Kemudian saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Ada bawang putih, bawang merah Cabu merah keriting, cabu hijau keriting dan juga tomat ya Ini waktu menghaluskan bahan bumbunya Saya tambahkan dengan sedikit air dan juga sedikit minyak ya Lalu saya tambahkan gula, garam dan penyedap Ini waktu memasukkannya tidak kerekot ya teman-teman Maaf banget Masih tetap ya saya aduk-aduk sampai tercampur merata Dan masak bumbu sampai benar-benar matang Supaya tidak bau langit ya Dan ini setelah beberapa saat ya teman-teman Ini saya masukkan ikan Dan ini saya juga tadi ditambahkan dengan satu batang serai ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata dengan bahan bumbunya Dan jangan lupa untuk di tes rasa ya teman-teman Apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula, garam dan penyedapnya Karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing Dan ini setelah matang ya teman-teman dan juga bumbunya sudah merata Kemudian diangkat lalu siap untuk disajikan ya Dan ini hasilnya ya teman-teman Sambal ikan kembung Membuatnya sangat mudah sekali Dari satu enak banget ya Ini simple Bahan-banyak juga mudah didapatkan ya Cocok juga buat ide menu sehari-hari Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh